Anda kembali bersama kami dalam lunch talk dan pemirsa kami undang Anda untuk berpartisipasi dalam dialog kali ini terutama mungkin yang sudah mendownload ataupun menggunakan aplikasi untuk pemantau tol ini yang bernama tol kita, kita undang untuk berpartisipasi dalam dialog kali ini bisa menghubungi telepon yang ada di layar kaca Anda. Kita ke Pak Heri lagi, Pak Heri jika kemudian ini para pemudik atau mungkin calon pemudik ya ada yang belum mudik seperti itu yang ingin kemudian mendownload aplikasi ini apakah kemudian semua smartphone bisa atau hanya misalnya berbasis Android ataupun iOS saja? Hari ini baru Android ya, nanti kami coba dorong biar juga iOS juga bisa ada, sehingga tadi karena kontak konsinya di user artinya sistem tadi yang menyesuaikan jangan justru dibatasi. Pak Heri, secara infrastruktur ini kemudian supaya memang bisa menghadirkan gambar lah ya kalau pengguna ingin mengakses CCTV misalnya di salah satu titik jalan tol gitu, supaya memang secara koneksi kemudian juga secara real time itu betul-betul bisa dilihat, infrastrukturnya sejauh ini seperti apa? Kita memanfaatkan yang ada di BUJT memang CCTV-nya ada yang langsung, ada juga yang ditembak sifatnya seperti itu tapi kalau kami menyampaikan ke developer kan kita di ujungnya saja artinya utamanya adalah kalau user masuk pengen lihat sudah langsung bahwa di dalamnya ada proses silahkan seperti itu. Jadi ini memang yang ada hari ini memanfaatkan apa yang sudah ada di masing-masing BUJT yang mengutilize lah lebih, meningkatkan utilisasi. Dan ini targetnya akan kemudian bisa full operasi satu tahun dari sekarang seperti itu Pak? Ya, habis lebaran ini dikembangkan lagi, dipenalkan. Tadi termasuk bagian dari roadmap. Tadi dengan makin banyak CCTV, makin ada detektor juga di masing-masing badan usaha, informasinya akan menjadi real time jadi nanti ada interaksi ke sini. Ya, oke. Terkait dengan koordinasi lah ya dengan badan usaha sejauh ini seperti apa Pak? Ya baik ya setelah dia ini, memang di awalnya memang agak ragu-ragu mereka tahu mereka sudah ada gitu. Tapi setelah dicoba responnya baik sejauh ini sih sudah terbangun komitmen bersama untuk itu. Mungkin Pak Darma bisa memberikan tanggapan memiliki komitmen bersama dari badan usaha-badan usaha tersebut untuk memang untuk kenyamanan dari nantinya pemudik. Ataupun memang tadi dikatakan mereka yang selalu lintas di jalan tol seperti itu. Ya, sebetulnya kalau badan usaha-badan usaha ini kan tujuan atau kepentingannya itu sangat jelas, profit. Jadi sejauh tidak mengganggu profit mereka, apalagi itu bisa menambah benefit mereka, tentu mereka akan welcome saja kerja sama dengan siapa saja gitu. Tapi kalau itu mengganggu profit mereka, itu mereka baru. Nah, tetapi memang untuk meyakinkan seberapa ini tidak mengganggu profit atau bahkan bisa meningkatkan benefit mereka, itu memang butuh asupan yang bagus gitu. Nah, kebetulan kita ini agak sedikit selalu menghadapi kalau melakukan lobby-lobby. Nah, batang kita kan selalu meyakinkan bagaimana meyakinkan orang lain termasuk badan usaha itu untuk meyakini bahwa ini itu akan menjadi pilihan masyarakat gitu loh. Sehingga katakanlah misalnya tadi diceritain soal integrasi pembayaran tol aja awalnya kan sulit, tapi setelah dilaksakan-laksakan tol juga lancar-lancar gitu loh. Nah, bagaimana meyakinkan supaya orang itu bahwa integrasi itu akan memudahkan semua, kan itu butuh perhitungan juga. Karena misalnya dengan integrasi, pembayaran integrasi, berapa waktu yang bisa dihemat sehingga banyak kendaraan yang akan lewat. Tapi kalau tidak, berapa tundaan yang akan terjadi gitu. Sehingga sebetulnya ada uang yang hilang karena mestinya makin banyak kendaraan yang lewat, tapi itu tidak bisa terjadi. Tapi sebetulnya kalau dilihat dari manfaatnya ini luar biasa sangat bermanfaat. Apakah memang mungkin ada ekses negatif katakanlah mungkin mempengaruhi secara keuntungan untuk badan usaha pengelola jalan tolnya sendiri? Sebetulnya enggak, karena sekarang kan itu kan juga bisa di-create kan Pak Erin, di-create-nya maksud saya nanti kalau aplikasi ini berjalan bagus, kan bisa dipasang iklan juga. Itu kan benefit bersama, yang di luar core businessnya, core businessnya jalan tol. Tapi kan ini kan nanti bisa dapat menerima masukan dari iklan dan sebagainya. Jadi dari segi keuntungan bagi badan usaha ya, sebetulnya justru. Dan ini juga membantu mereka misalnya, kalau mengamati kondisi jalan tol secara manual kan agak susah nih. Tetapi kalau real-time kan mereka bisa cepat mengambil langkah. Jadi teknologi itu pada dasarnya ya, menguntungkan semua orang. Pak Heri, seperti yang tadi sudah sampaikan, ada 10 ribu download yang sudah dilakukan. Nah sejauh ini feedbacknya sepertinya apa? Dari user kah? Ya, sebagian besar saya pikir ini ya, input untuk penyempurnaan. Jaga harapan-harapan, seperti CCTV-nya diperbanyak. Jadi memang kalau melihat ini, informasi tadi penting sekali. Saya ngebayangkan gini, kita masuk ke tunnel, tapi nggak tahu kapan keluarnya. Nah itu, makanya. Paling nggak kalau di tunnel, oh ternyata sebentar lagi. Atau kalau saya masuk, macetnya segini di ujungnya ini, ini akan sangat melegakan buat si pengguna. Nah tadi juga terkait dengan, tadi memang sengaja kami bangun komitmen tadi, sehingga prosesnya alami seperti itu. Tapi sebetulnya, ini pun bisa menjadi paksaan dari sisi pengaturan. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan tadi, ini diharuskan. Itu akan seperti itu nantinya. Cuma kalau kita bisa bangun tadi, akan lebih baik lagi. Sehingga munculnya katanya pelayanan tadi dari hati, katanya itu pasti akan lebih maksimal. Baik. Feedback dari user sendiri terkait dengan apakah ini user friendly atau tidak, itu juga ada ya? Itu, ya sejauh itu mungkin mereka juga memahami tadi masih beta testing ya. Karena kalau dari konsep yang ininya, dashboardnya nanti akan sangat friendly. Sure friendly. Ya. Ini karena diburu-buru cepat, mereka kan, makanya tadi kelihatan kayak numpuk begitu. Nanti pelan-pelan nanti ada satu dashboard misalnya CCTV. Oke. Bayangan kami, daripada dia gerakin suatu, itu kan susah sampai nyari. Kalau kita define ruasnya, nanti di depan ruasnya ada STA, kilometer sekian, sekian-sekian dia tinggal klik. Langsung. Akan lebih mudah begitu. Ada jalur-jalur tol yang memang belum tercover? Belum. Belum bisa dilihat gitu ya? Kendalanya apa? Apakah CCTV saja atau ada kendala lain? Tadi, karena prioritas tadi kita bilang yang jalur mudik dulu, karena ini mereka yang butuh hari ini. Baik, Pak Darma, terobosan seperti ini kah yang memang diperlukan sebetulnya oleh para pengguna jalan tol, ataupun pengguna lalu lintas yang akan, untuk kali ini adalah untuk mudik seperti itu. Kedepannya adalah yang memang menggunakan jalan tol. Saya kira memang begitu, apalagi pengguna tol di Jabodetabek. Rasanya sudah nggak lucu lagi lah kalau misalnya harus tanya-tanya ke, misalnya, 117 ke MTMC Polda, misalnya, ini macet nggak, gitu. Misalnya sudah nggak jamannya lagi. Misalnya sudah real time, ketika saya keluar rumah, bawa kendaraan, itu sudah bisa tahu kondisi jalan tol tengah kota ini seperti apa. Jor seperti apa, gitu loh. Sehingga kita sudah bisa mengatur perjalanan kita, gitu. Dan itu sudah mendesak. Dan sekali lagi, untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ya, itu sebetulnya nggak perlu ada hambatan lagi. Makanya saya, apa, mendesak Pak Airi dan kawan-kawan ini, supaya ini, pas kelebaran ini bukan lalu bekerja santai, tetapi justru harus dikebut, mudah-mudahan libur Natal tahun baru itu sudah ada perbaikan, gitu loh. Nanti lebaran tahun depan itu sudah sempurna, gitu. Sehingga tidak akan pernah terjadi lagi seperti kasus sekarang ini. Pak Airi, sudah mendesak katanya kebutuhannya. Artinya apakah akan ada dilakukan akselerasi supaya memang siapnya lebih cepat, nih. Jadi memang, apa, di rencana kerja teman-teman memang tadi, kalau ngejar lebaran selesai itu kemarin katanya, wah sulit sekali, seperti itu. Makanya, nek, apa, komprominya adalah at least bagaimana yang, apa, libur mudi ini terwakili. Nah, tapi segera setelah itu kita akan kerjakan, sehingga ini bisa sesegera mungkin, apa, lebih baik lagi hasilnya. Baik, baik. Bapak-bapak kita harus tahan dulu seperti biasa perbincangan, karena kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu.